Cara melupakan seseorang, menghindari pengingat negatif mengubah perspektif mengembalikan kebahagiaan. Di akhir sebuah hubungan, hidup tampaknya berjalan di tempat. Seseorang ini sepertinya ada di mana-mana, dan bangkit dari masalah saat ini bukanlah pilihan. Namun, seharusnya tidak begitu. Dengan mengubah lingkungan, mengendalikan pikiran, dan menyibukan diri, seseorang itu bisa menjadi sesuatu di masa lalu. Ikutilah langkah-langkah di bawah ini untuk melupakan seseorang dan bangkit menuju Anda yang lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih sempurna. Bagian 1. Menghindari pengingat negatif. 1. Putuskan kontak fisik. Anda tidak bisa melupakan seseorang jika Anda masih selalu melihatnya atau terus-menerus mengetahui aktivitasnya. Renungkan strategi berikut ini, pastikan Anda tidak akan berjumpa dengannya dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Jika Anda berbelanja pada saat yang sama atau mengambil rute yang sama dari rumah ke kantor, ubahlah sedikit jadwal Anda, sehingga kemungkinan bertemu dengannya sangat kecil. Untuk saat ini, hindari pertemuan-pertemuan di mana Anda tahu dia akan hadir. Jelaskan secara sopan pada tuan rumah acara kalau Anda berharap acaranya berjalan dengan lancar, dan Anda tidak ingin hadir karena ingin menghindari pertemuan yang menyakitkan. 2. Singkirkan dia dari kehidupan elektronik Anda. Pada masa kini, orang-orang yang berhubungan dengan kita lebih sering ditemukan lewat layar perangkat elektronik. Meskipun Anda tidak melihat dia, ternyata jauh lebih mudah untuk mengetahui apa yang terjadi padanya. Meskipun tampak menyakitkan, singkirkan dia dari semua bentuk media sosial yang Anda gunakan. Hapus informasi kontaknya dari telepon dan akun email. Blokir profil Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Lakukan upaya untuk menghindari kontak yang tak diinginkan. Jika perlu, ganti alamat email Anda. 3. Mintalah sahabat-sahabat Anda agar berhenti memberi kabar tentang kehidupannya. Sesuatu yang sangat menarik mungkin telah terjadi, namun Anda tak perlu mendengarnya. Jika teman Anda lupa dan secara tidak sengaja menyebutkan namanya, ingatkan dengan halus dengan berkata seperti ini, Maaf Jane, memikirkan Bill membuatku sangat kecewa. Mungkin kita bisa membicarakan hal lain, namun, Anda mungkin ingin menambahkan catatan terhadap kebijakan ini, kadang-kadang mempelajari hal-hal baru akan membantu Anda menemukan jawabannya. Mungkin dia mulai merokok, pindah ke kota lain, atau kehilangan pekerjaan. Biarkan teman Anda tahu bahwa jika mereka mengetahui sesuatu yang bisa membantu Anda menemukan jawaban, maka mereka sebaiknya mengatakannya. 4. Singkirkan hal-hal yang mengingatkan Anda dengannya. Bersihkan hidup Anda dari kenangan yang menyakitkan tentang dia. Dengan tidak melihat benda-benda yang berhubungan dengannya, akan membantu Anda untuk bangkit. Jika Anda tidak kuasa menyingkirkan benda-benda tertentu yang berhubungan dengan dia, kumpulkan semuanya dan mintalah seorang anggota keluarga atau teman dekat yang bisa menampungnya di rumah mereka. Mintalah agar benda-benda itu jauh dari jangkauan Anda setidaknya 6 bulan. Lihatlah daftar lagu di MP3 player Anda dan hapus semua lagu yang mengingatkan Anda padanya. Ganti dengan lagu-lagu yang meningkatkan semangat dan berirama cepat yang membuat Anda percaya diri dan bisa bangkit. Jika Anda memiliki anak atau hewan peliharaan dengan dia, Anda tentu tidak bisa menyingkirkan mereka. Sebagai gantinya, fokuslah dengan apa yang telah Anda lakukan untuk merawatnya dan berikan kehidupan yang baik. Bagian 2. Mengubah Perspektif 1. Jangan biarkan keinginan untuk membalas dendam menguasai Anda. Ketahuilah bahwa keinginan untuk membalas dendam pada seseorang, dengan membuatnya cemburu, marah, atau menyesal, berarti masih memikirkannya. Anda tidak bisa bangkit dan melupakannya jika masih terobsesi untuk membalas dendam, jadi belajarlah untuk membiarkannya agar berlalu. Jika Anda percaya dengan kekuatan yang lebih besar, karma, atau bentuk keadilan alam semesta, berpikirlah secara logis kalau ia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Jika Anda tidak percaya kalau seseorang akan mendapat balasan atas perbuatannya, berdamailah dengan kenyataan kalau hidup itu tidak adil. Dia mungkin telah menyakiti Anda secara tidak adil, namun bukan berarti Anda boleh meniru perbuatannya. Ingatlah kutipan dari George Herbert, hidup dengan baik adalah balas dendam terbaik. Melanjutkan kehidupan dan menolak untuk berada di level yang sama dengan seseorang akan menunjukkan padanya, kalau Anda tidak akan terpengaruh dengan apa yang terjadi, dan menganggapnya tidak berarti. 2. Luangkan waktu untuk mengekspresikan perasaan Anda. Jika Anda sudah mencoba segalanya dan masih tidak dapat berhenti memikirkannya, maka cobalah pendekatan yang baru. Luangkan waktu, misalnya 1 atau 2 jam untuk duduk dan menuliskan semua perasaan tentang apa yang terjadi. Ketika waktu habis atau Anda kehabisan kata-kata, apapun yang terjadi pertama kali, tutup catatan Anda dan simpan. Di waktu lain Anda tergoda untuk memikirkannya, katakan pada diri sendiri, tidak, aku sudah mengekspresikan perasaanku tentang hal itu. Aku tak mau membuang waktu untuk melakukannya lagi. Jika benar-benar perlu, berikan waktu untuk diri sendiri selama 10-15 menit tiap hari, untuk merasa emosional. Ketika menit-menit itu berlalu, katakan pada diri sendiri kalau Anda akan memikirkannya besok. Ketika hari-hari berlalu, Anda hanya butuh waktu lebih sedikit untuk merasa emosional. Dengan menyadari kalau Anda membutuhkan waktu yang lebih sedikit akan membuat perasaan Anda lebih baik. 3. Alihkan pikiran Anda Untungnya, Anda bisa mengendalikan pikiran Anda. Jika Anda tidak ingin memikirkan sesuatu, Anda tak perlu melakukannya. Sibukan diri Anda dengan urusan sekolah, pekerjaan, atau proyek yang membuat pikiran Anda fokus. Ketika Anda memiliki hal lain untuk dipikirkan, maka pikiran tentang dia akan lenyap. Jika Anda menyadari sedang memikirkannya, alihkan perhatian. Kita seringkali melamun, dan menyadari sedang memikirkan hal-hal yang membuat kita terkejut karena sedang memikirkannya. Saat dia terlintas dalam pikiran Anda, katakan pada diri sendiri, Anda tidak akan memikirkannya, atau akan memikirkannya nanti, petunjuknya, Anda tidak akan memerlukannya. Carilah seseorang untuk diajak bicara, permainan untuk dimainkan, atau apapun yang bisa menjaga perhatian Anda, meskipun hanya beberapa menit. Itulah yang Anda butuhkan. 4. Jangan dengarkan musik yang emosional atau menonton film yang emosional. Mencoba melupakan seseorang adalah menata perubahan suasana hati yang berlangsung cepat dan depresi. Sekarang Anda mungkin merasa sedang berada dalam posisi yang rapuh. Hal terakhir yang Anda perlukan adalah mendapatkan stimulasi dari luar yang memperkuat emosi, jadi dengarkan musik yang bernada cepat dan tontonlah acara TV atau film yang bisa membuat perasaan lebih baik. Mintalah teman-teman Anda untuk memperhatikan hal ini. Mereka bisa membantu memberikan hal-hal yang ringan untuk menghindari hal-hal seperti itu. Ketika Anda memerlukan suntikan semangat, hubungi teman Anda, dan mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk membuat perasaan Anda agar lebih baik. 5. Hargai diri Anda. Orang yang berusaha Anda lupakan mungkin telah melakukan hal-hal yang keliru. Pada akhirnya, ia tidak menghargai Anda seperti yang seharusnya. Dia bukanlah seseorang yang seharusnya ada dalam kehidupan Anda. Dengan menghargai diri sendiri, maka akan lebih mudah untuk menyadarinya. Ia tidak memperlakukan Anda dengan baik dan itulah kenyataannya. Anda hanya bisa dikelilingi orang-orang yang memperlakukan Anda dengan baik. Dengan mengingat harga diri Anda, maka akan jauh lebih mudah untuk memulai sesuatu. Ingat, Anda adalah orang yang mengagumkan. Dunia ada di depan Anda dan penuh dengan berbagai peluang. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Bagian 3. Mengembalikan kebahagiaan. 1. Kejarlah minat Anda. Kembalikan diri Anda ke jalur yang benar dengan menggantikan waktu yang telah Anda habiskan bersamanya, atau telah Anda habiskan untuk memikirkan dia, dengan aktivitas baru. Lakukan hobi yang selalu ingin Anda lakukan, bergabunglah dengan liga olahraga sekolah, mulailah latihan olahraga yang baru. Apapun itu, kegiatan yang Anda lakukan harus menarik dan mengasyikan sehingga Anda tidak memikirkan hal lain. Menguasai sebuah kemampuan baru dan meningkatkan diri Anda akan membuat Anda merasa bahagia. Anda mungkin akan merasai menjadi seperti orang baru dan lebih baik, dan terlalu baik untuk dimiliki oleh orang yang Anda lupakan, sehingga meningkatkan harga diri Anda. Meningkatkan diri Anda adalah hal terbaik yang harus dilakukan dalam situasi ini untuk Anda, harga diri-diri Anda, dan kedamaian pikiran Anda. 2. Makanlah dengan baik dan berolahraga. Pernahkah Anda melewati masa-masa di mana Anda tidak bisa berhenti makan junk food dan satu-satunya hal yang Anda lakukan, adalah duduk di sofa dan menonton televisi, dan hasilnya pasti buruk. Bermalas-malasan dan dalam kondisi tidak sehat akan terasa menyedihkan. Makan dengan baik dan berolahraga membuat diri Anda jauh lebih mudah untuk merasa bersemangat dan berpikir positif dengan lingkungan dan diri Anda. Konsumsilah makanan yang sebagian besar terdiri dari buah, sayuran, gandum utuh, dan daging tanpa lemak. Seimbangkan antara serat, protein, karbohidrat kompleks, dan lemak sehat, seperti yang ada dalam ikan, kacang, atau minyak zaitun. Hindari makanan olahan yang pada awalnya memberikan kekuatan, namun setelah itu hanya akan membuat Anda lemas. Lakukan olahraga 30 menit sehari, bisa dengan berjalan kaki, berenang, berlari, atau bahkan menari atau membersihkan rumah. Lakukan dalam porsi-porsi kecil jika jadwal Anda tidak memungkinkan untuk melakukan dalam porsi besar. Meskipun hanya kegiatan kecil seperti memarkir kendaraan yang jauh dari pintu gerbang, setelah sekian lama akan memberikan hasil maksimal. 3. Kelilingi diri Anda dengan teman-teman dan keluarga Cara terbaik agar pikiran Anda sibuk, jadwal Anda sibuk, dan diri Anda tetap positif, adalah mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang luar biasa yang benar-benar tulus peduli dengan Anda. Apakah itu ibu Anda, saudara perempuan Anda, teman baik Anda, grup teater, tim basket, tetaplah berhubungan dengan mereka. Mereka akan membuat Anda terus tertawa dan membantu Anda menyadari kalau Anda memiliki jutaan hal yang akan terjadi dalam diri Anda. Ketika Anda merasa ingin mencari tempat berlindung dan bersembunyi, biarkan diri Anda berdiam di rumah selama sekitar satu jam, lalu katakan ia ketika menerima undangan, pergilah keluar, dan lakukan sosialisasi dengan orang lain. Awalnya, Anda tidak akan menyukainya, namun akhirnya, Anda akan senang karena telah melakukannya. 4. Berikan kesempatan pada diri Anda Otak manusia sangat luar biasa untuk menyembuhkan diri. Ada pepatah lama yang mengatakan waktu akan menyembuhkan semua luka, memang selalu benar dan akan selalu begitu. Otak mulai fokus pada keadaan sekarang, melupakan masa lalu, dan seringkali menyesuaikan masa lalu jika perlu. Jadi, semua ini membutuhkan waktu. Otak Anda akan melakukan pekerjaannya jika Anda bersabar. Proses berduka adalah sesuatu yang alami dan biasanya harus dilalui. Ada lima tahapan, dan semuanya membutuhkan waktu. Bersabarlah dengan diri Anda. Anda akan menyadari kemajuannya ketika waktu berlalu. 5. Memaafkan dan melupakan Pada akhirnya, melupakan seseorang adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin dilakukan jika Anda tidak bisa melupakannya. Jika Anda mengikuti semua langkah di atas dan masih tidak bisa melupakan, belajarlah untuk memaafkan. Dia hanya manusia biasa dan segala sesuatu memang sudah terjadi. Hidup harus terus berjalan. Jangan lupa untuk memaafkan diri sendiri. Sebagian besar dari kita akan lebih mudah sakit hati dengan diri sendiri, daripada sakit hati terhadap orang lain. Ingatlah, pada saat itu, Anda melakukan apa yang kira benar. Dia juga melakukan hal yang sama. Tak seorang pun yang harus disalahkan atau bersalah. Masa lalu berada di masa lalu dan akan tetap berada di sana. Itulah yang terbaik. Dengan begitu, Anda bebas untuk bangkit.